Pendekar Bego Jilid 29. Kepala suku Beng sungguh merasa putus asa setelah membaca isi surat tadi, dia baru sadar kalau selembar jiwanya benar-benar terancam oleh mara bahaya. Tian Tok Tai Ong segera tertawa seram, katanya kemudian. Nah, Tai Jin, sekarang sudah tahu jelas bukan keadaan yang ada di depan mati sekarang? Jangan salahkan jika Lohu akan melakukan pembantaian secara besar-besaran untuk membasmi segenap anggota suku-mu. Agaknya kepala suku Beng tak bisa berkata apa-apa lagi, dengan cepat ia semakin kalang kabut. Lohu bukan manusia yang takut mati, jika kau berani berbuat keji, maka kau pun tak akan bisa hidup amat di dunia ini. Apa gunanya menyumpah orang seru Tian Tok Tai Ong sambil mengangkat bahu, apalagi kami orang hektu sudah terbiasa hidup di ujung golok, siapa yang bisa menjamin suatu kematian yang tenang bagi diri sendiri? Lebih baik, jangan kau pergunakan kata-kata semacam itu untuk menakut-nakuti diriku. Beng Min dan Beng Chok yang mendengar ucapan tersebut menjadi naik pitam, mereka segera meloloskan goloknya sambil bersiap sedia melakukan terkaman ke depan. Sedangkan kepala suku Beng dan Beng Jit Chok juga telah meloloskan kampak dari dinding serta menyerahkan goloknya kepada Kim Hoa untuk turut serta dalam pertarungan itu. Tian Tok Tai Ong tertawa seram, dengan kening berkerut serunya mengerikan. Bagus, akan kubunuh kalian berlima lebih dulu, kemudian baru menyusul yang lain. Sepasang cakarnya segera direntangkan dan digetarkan ke udara, dalam waktu singkat bayangan cakar segera memancar keempat penjuru dan mengurung kelima orang itu. Mendadak terdengar jeritan ngeri yang memilukan hati berkumandang memecahkan keheningan, pertama-tama Beng Chok yang terkena dicengkeram lebih dulu tepat pada ubun-ubunnya, dengan kepala hancuria tewas dalam keadaan mengerikan. Menyusul kemudian, Kim Hoa juga turut menjadi korban dan tewas dalam keadaan menyeramkan. Tian Tok Tai Ong segera mendongakan kepalanya dan tertawa seram dengan bangganya, dengan suara keras dia berseru. Jika kalian berani memusuhi Lohau, maka keadaan ini tak ubahnya seperti telur diadu dengan batu, dalam satu gebrakan saja aku sanggup membunuh tiga orang. Sudah barang tentu apa yang diucapkan olehnya bukan kata-kata mengibul, sebab di dalam kenyataan dia memang memiliki kemampuan semacam itu. Beng Jit Chong segera tampil ke depan, serunya dengan gagah. Lohu bersedia untuk merasakan kelihayanmu itu. Rasa gusar dan heran menyelimuti paras muka Tian Tok Tai Ong yang serius, pikirnya kemudian. Heran kenapa sikap bangsa tua ini dapat berubah menjadi begini? Apakah dia benar-benar memiliki semangat untuk menghadapi kematian seperti pulang ke rumah? Ingatan tersebut hanya melintas sebentar di dalam benaknya, kemudian dengan serius dia berkata, Kalau toh kalian ingin cepat-cepat mati, Lohu akan segera menyuruh kalian merasakan kehebatanku. Begitu selesai berkata, bagaikan pusingan angin puyuh dia sudah menggulung tiba. Dalam waktu singkat, seluruh angkasa bagaikan diliputi oleh berpuluh-puluh ribu buah cakar setan yang bersama-sama menyergap tenggorokan kepala suku Beng, Beng Jit Chong dan Beng Min Tapi pada saat ujung jari tangan Tian Tok Tai Ong hampir menyentuh di tubuh ketiga orang itulah, mendadak ia merasakan jari tengah dan jari telunjuknya amat sakit seperti tersengat jarum, buru-buru ia memeriksa jari tangannya. Ternyata di ujung jari tangan itu masing-masing telah tertancap sebatang duri yang kecil sekali. Siapakah orang itu? Kalau dilihat dari kemampuan orang itu untuk melukai orang tanpa menimbulkan suara dapat diketahui kalau tenaga dalam yang dimilikinya sudah mencapai tingkatan yang luar biasa. Jangan-jangan Ong It Sin si bocah keparat itu telah balik kembali. Belum hilang ingatan tersebut, tiga sosok tubuh manusia telah berdiri di depan pintu. Ternyata mereka adalah Ong It Sin beserta dua orang gadis si BWE. Tak terlukiskan betapa kaget dan takutnya dia setelah melihat kejadian ini, tanpa banyak bicara dia lantas mengebaskan ujung bajunya, kemudian menerjang ke atas langit-langit dan melarikan diri dari situ. Orang si Ong teriaknya dengan lantang, Lohu akan menjumpai dirimu lagi di daratan Tionggoan. Suara itu makin lama semakin kecil dan akhirnya sama sekali tak terdengar lagi. Berhasil meloloskan diri dari kematian, kepala suku Beng bertiga merasa amat berterima kasih sekali. Apakah Ong Tai Hiap telah pergi Beng Jip Cheong lantas menegur? Sebenarnya dia ingin bertanya mengapa pemuda itu balik lagi setelah pergi? Dengan nada minta maaf kata Ong It Sin. Aai, di daratan Tionggoan, sebenarnya kami masih mempunyai banyak urusan, karena itu tak bisa berdiam terlampau lama di sini. Soal ini kami sudah tahu tukas kepala suku Beng, tapi apa sebabnya pula Ong Tai Hiap bisa balik kembali ke sini? Ia merasa curiga karena sewaktu keluar dari pintu gebang, seakan-akan terdengar suara tertawa dingin kata Ong It Sin sambil menunjuk ke arah BWLeng Soat. Meski waktu itu tidak terasa sekali, tapi kemudian adik Soat merasa gelagat makin lama semakin tak beres, kami lantas menduga-duga apakah mungkin mahluk tua itu telah bersembunyi di sekitar sini kemudian datang mencari balas? Andai kata hal ini sampai terjadi, bukankah hal ini akan mengerikan sekali maka buru-buru kami memburu kemari. Sayang keadaan tetap terlambat, Kim Hoa dan Beng Cok telah tewas juga di tangan gembong iblis itu. Ye, mungkin inilah suratan takdir yang telah menentukan nasib mereka, untuk berterima kasih saja tak sempat, masa kami akan menyalahkan Ong Tai Hiap? Sementara itu, Beng Je Chiong telah menitahkan Beng Min untuk mengundang orang guna membereskan jenazah Beng Cok dan Kim Hoa. Karena terjadinya peristiwa ini, maka Ong Nitsin bertiga pun terpaksa harus tinggal selama tujuh hari di situ. Selama tujuh hari ini, segala sesuatunya berjalan dengan tenang dan aman. Ong Nitsin belum juga merasa lega hati bersama BWLeng Soat segera dilakukannya pemeriksaan yang seksama di sekeliling tempat itu, Tak lama mereka yakin betul kalau iblis tua itu sudah meninggalkan wilayah Biau, mereka baru mohon diri. Suatu hari, sampailah Ong Nitsin bertiga di sebuah jalan raya yang menghubungkan kota Kung Beng. Sepanjang tiada hentinya mereka menyaksikan lelaki berbaju merah yang melarikan kudanya cepat-cepat melakukan perjalanan. Menyaksikan keadaan tersebut, Ong Nitsin lantas berpikir. Mungkinkah dalam dua bulan yang teramat singkat ini daya pengaruh dari Ki Tian Kau telah membentang sampai di wilayah ini? Tapi ingatan lain segera melintas pula di dalam benaknya. Ah ah ah, mungkin saja mereka hanya segelintir anggota Ki Tian Kau yang secara kebetulan saja melewati tempat ini, kenapa harus ku risaukan sekali? Karenanya dia lantas tidak memikirkan hal itu di dalam hati. BWE Leng Soat maupun BWE AU juga enggan menyinggung masalah tersebut, mereka hanya menyimpan soal tadi di dalam hati saja. Tiba di kota Kung Beng, matahari telah terbenam. Mereka pun mencari sebuah rumah penginapan untuk beristirahat. Kata Ong Nitsin kemudian. Perjalanan yang kita lakukan hari ini cukup melelahkan, kita harus memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk minum arak sampai puas. Engkoh Sin, rupanya kau ingin meloloh kami sampai mabuk seru BWE Leng Soat sambil mengerling sekejap ke arahnya. Bila adik Soat berkata begitu, baiklah kita masing-masing memesan semangkuk daging sapi masak angsio saja. BWE AU tidak setuju, katanya. Aha, jangan begitu, tindakan begini berarti menyalahi perut sendiri, aku lebih suka mabuk. Adik YAU kata BWE Leng Soat dengan suara dalam, tahukah kau, dia berniat melalap tubuh kita bila kita sudah diloloh sampai mabuk nanti. Cepat atau lambat dia toh suami kita, sekalipun dia ingin mencicipi kehangatan tubuh kita juga tak menjadi soal. BWE Leng Soat segera mengeling sekejap ke arahnya, kemudian serunya. Aha, kalau aku sih ogah. Walaupun dia berkata demikian, tubuhnya selangkah demi selangkah menuju ke rumah makan. Di atas loteng tersebut, hanya ada enam tujuh tempat saja yang berisi tamu. Mereka bertiga lantas memilih tempat duduk yang dekat dengan jendela. Ketika mendongakan kepalanya, BWE Leng Soat menyaksikan pelayan berbaju putih itu sedang kasak kusuk bersama orang yang sedang duduk di belakang kasir, entah apa yang sedang mereka bicarakan, tapi sorot matanya berulang kali dialihkan ke arah mereka bertiga. Ong It Sin yang menyaksikan seng pelayan belum juga datang, lama-kelamaan menjadi tak sabar, dengan gusar dia lantas memanggil. Hei, pelayan, cepat kemari. Pelayan berbaju putih itu buru-buru berjalan mendekat dengan senyuman yang dibuat-buat, katanya sambil membungkukan badannya memberi hormat. Hei, koan hendak memesan sayur apa di sini ada sayur apa saja yang paling lezat? Banyak sekali, misalnya ayam masak kecap, daging masak kecap, ang siobat, tau masak daging, ikan leihi masak tau si. Ia masih hendak berkata lebih jauh. Cukup, cukup tukas Ong It Sin, sediakan saja beberapa macam sayur itu. Araknya. Sediakan setengah kati Arak Lijiang. Pelayan itu segera mengiakan dan berlalu untuk menyediakan alat untuk bersantap. BWI AU masih tetap melayangkan pandangannya keluar jendela, sedangkan Ong It Sin mengawasi tamu-tamu yang sedang bersantap dalam ruangan loteng rumah makan itu. Mendadak di atas loteng itu bertambah dengan dua puluhan orang jago persilatan. Mereka duduk berkelompok kecil dan tersebar di sekeliling tempat duduk Ong It Sin. Suasana menjadi hiruk pikuk suara minta Arak memesan sayur bercampur aduk tak karuhan. Ong It Sin tidak begitu memperhatikan, dia mengira orang-orang itu adalah kawanan jago persilatan yang kebetulan saja mampir di sana. Tak lama kemudian pelayan telah datang menghidangkan Arak dan sayur, semua hidangan masih panas dan menyiarkan bau yang harum. Ong It Sin memenuhi cawan kedua orang gadis itu dengan Arak, kemudian sambil mengangkat cawan sendiri, katanya. Adik Soat, adik YAU, bagaimana kalau kita keringkan secawan Arak? Belum sampai Arak tersebut diteguk, BWI Leng Soat telah berbisik lirih. Tunggu sebentar Rengkoh Sin. Ada apa adik Soat Ong It Sin tertegun dengan wajah serius BWI Leng Soat berkata, Aku rasa rumah makan ini sedikit ada mencurigakan, lebih baik kita bertindak lebih berhati-hati. Berbicara sampai di sini, dia lantas melepaskan sebatang tusuk konde perak dan ditusukan ke dalam cawan Arak tersebut. Ketika tusuk konde tersebut ditarik keluar, ternyata benda berwarna perak itu telah berubah menjadi hitam pekat. Semua orang menjadi amat terperanjat sehingga tanpa terasa berteriak keras. Ada racun. Sementara itu, Seng Cian Kue yang berada di belakang meja kasir pun kelihatan kaget bercampur gugup, tapi hanya sekejap kemudian ia telah menunjukkan wajah yang menyeringai seram. Bocah keparat katanya kemudian, Tak kusangka kalau kau begitu cekatan, cuma setelah kalian berada dalam rumah makan kami, hal ini sama artinya dengan memasuki pintu gerbang Kui Bun Kuan, jangan harap bisa keluar dari sini dalam keadaan selamat. Tak bisa disangka lagi, tempat ini merupakan sebuah rumah makan gelap. Mendengar ucapan itu, Ong Nitsin segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 hanya mengandalkan rumah makanmu ini, kalian kira mampu untuk membelenggu kami? Dari bawah meja kasir Seng Chiang Kuei tersebut mengeluarkan sebilah golok besar, kemudian katanya, Jika kau tidak percaya, silahkan untuk mencoba-coba. Dalam waktu singkat semua tamu yang berada di dalam rumah makan itu telah meloloskan senjatanya dan bersiap sedia di sekeliling situ tampaknya pihak lawan telah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Ong Nitsin segera berkerut kening, tegurnya kemudian, siapa yang menjadi pentolannya. Di belakang meja kasir segera terbuka sebuah pintu ruangan, dari situ muncul seorang kakek berambut merah, beralis matuk kuning dan bermata hijau, dia mengenakan sebuah jubah panjang yang beraneka warna. Sambil melompat keluar, serunya dengan ketus. Lohu yang membuka rumah makan ini, atau boleh dibilang lohulah pentolannya, bocah muda, sudah mengerti sekarang? Ong Nitsin hanya termenung sebab dia belum bisa mengingat-ingat siapa gerangan kakek tersebut. Sebaliknya BW Eleng Soat segera berseru dengan kening berkerut. Hektometer. Hanya mengandalkan kau sem si oke seng, saudagar bengis berwarna tiga, cieng ban kim. Diam-diam agak terperanjat juga hati Ong Nitsin setelah mengetahui kalau lawannya adalah seorang gembong iblis yang bernama besar di dalam dunia persilatan. Sem si oke seng cieng ban kim segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 selama malang melintang di dalam daratan Tionggoan, hampir setiap jago baik dari golongan hitam maupun putih pada tunduk kepada diriku. Huhuh, kalau memang jago kenamaan, mengapa masih kau gunakan kerelicik macam begitu? Merah padam selembar wajah si saudagar bengis berwarna tiga, cieng ban kim karena jengah, serunya kemudian dengan gusar. Budak sialan, kau tahu apa selamanya lo tak sedih untuk turun tangan sendiri, aku hanya mendapat pesan dari seorang sahabat tuaku untuk membekuk kalian bertiga, itulah sebabnya terpaksa kami harus menggunakan sedikit tipu muslihat. Oh oh oh, rupanya begitu kata Ong Nitsin, aku pun lagi merasa heran, kita tak punya dendam atau perselisihan apa-apa, mengapa kau berniat untuk mencelakai kami? Ada bagian yang hilang. Setelah berhenti sebentar di alantes bertanya, siapakah sobat lamamu itu? Dia tak lain adalah Tian Tok Tai Ong Hek Lian Jin. Konon kota Tokco Asianya sudah kalian punahkan? Berdiri sebagai seorang teman sudah sepantasnya bila lohu membalaskan dendam baginya. Sekarang usaha licik kalian mengalami kegagalan total apapula yang hendak kau katakan lagi. Aku masih tetap akan merenggut nyawamu Sam Si Oke Seng Chiang Ban Ki menegaskan. Takutnya kau punya keinginan tapi tenaga kurang jangan dianggap setelah menjadi muridnya Kuil Sian. Guansi dan Koan Tiau Kek maka kalian pandang remeh. Setiap orang, setiap saat lohu dapat membekuk kalian semua. Sambil berkata selangkah demi selangkah dia berjalan menuju ke depan meja kasir sementara sinar matanya seperti sengaja tak sengaja melirik sekejap ke arah sebuah tombol rahasia di atas dinding. Hati-hati kalau ada angin besar yang menyambar lidahmu seru Ong Nitsin kemudian. Saudagar bengis berwarna tiga chiang ban kim segera tertawa dingin, jengeknya. Jika tidak percaya, lohu akan segera mebekuk dirimu. Belum habis berkata, tangannya telah menekan ke atas tombol rahasia di atas dinding tersebut. Asal tangannya menekan tombol itu, niscaya Ong Nitsin bertiga akan terjebak oleh alat rahasia dan jatuh ke dasar tanah. Siapa tahu, belum sampai jari tangannya menyentuh tombol, setitik bayangan merah telah menyambar datang dengan kecepatan luar biasa. Kemudian, belum terjadi ledakan keras yang diikuti dengan memancarnya cahaya api keempat penjuru. Walaupun Sam Shok Seng Chiang Ban Kim berhasil melarikan diri dengan mengandalkan ilmu meringankan tubuhnya yang sempurna, tak urung bajunya turut terbakar juga sehingga hangus sebagian. Sebaliknya para penjahat lainnya banyak yang tak sempat menyelamatkan diri jeritan-jeritan ngeri bergema memecahkan keheningan, tak sedikit di antara mereka yang tewas atau terluka. Pada saat itulah Hong It Sin dan kedua orang gadis itu sudah melompat keluar lewat jendela. Tak selang berapa saat kemudian, seluruh bangunan rumah itu sudah hancur berantakan dan amruk ke tanah. Dengan suara lirih Hong It Sin berbisik. Kota Kun Beng Sya ini tak bisa didiami lagi, hayo kita berangkat melanjutkan perjalanan. Dalam kegelapan malam yang mulai mencekam seluruh jagad, berangkatlah ketiga orang itu meninggalkan kota Kun Beng. Sepanjang perjalanan mereka tempuh dengan kecepatan luar biasa. Suatu ketika tiba-tiba Hong It Sin bertanya, Adik Soat, aku ingin menanyakan dua hal kepadamu dua hal yang mana? Dari mana kau bisa tahu kalau di dalam arak tersebut ada racunnya? Begitu masuk ke dalam rumah makan tadi, aku telah menyaksikan pelayan tersebut kasak kusuk dengan seng kasir. Aku lantas menduga kalau mereka mempunyai niat busuk. Sejak saat itulah aku sudah memperhatikan dengan seksama. Begitu kulihat di situ bertambah dengan dua puluhan orang tamu yang datang berbondong-bondong. Aku semakin curiga lagi, sebab hal ini tidak lazim terjadi, hingga kewaspadaanku pun tanpa terasa ku tingkatkan. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Hong It Sin baru memahami akan duduknya persoalan, maka dia pun bertanya lebih lanjut. Lantas kenapa kau melancarkan serangan maut terhadap Sem Si Oke Seng secara tiba-tiba dengan melepaskan sebutir peluru si Yauditan? Apakah dengan mengandalkan kepandaian asli, kita tak akan mampu untuk mengalahkan dirinya? Dugaanmu itu keliru besar, bila bangsat itu tidak mempunyai suatu keyakinan, tak nanti akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Jika tombol rahasia di atas dinding tersebut sampai dia pencet, niscaya kita semua akan terperangkap oleh alat jebakannya. Bagaimana Kero menemukan hal ini? Bangsat itu sendiri yang memberitahukan hal tersebut kepada aku. Enci Soat, kau jangan bergurau, seru Bwe Ye Au, semenjak keluar dari kamarnya, bangsat itu mengobrol cerita yang panjang dan tiada habisnya, kapan sih dia memberitahukan hal itu kepadamu? Bwe Leng Soat memutar biji matanya lalu menjawab, sekalipun dia tidak memberitahukan kepadaku dengan mempergunakan kata-kata, tapi matanya telah memberitahukan hal itu kepadaku. Apa maksud dari ucapanmu itu tanya Bwe Ye Au? Begitu keluar dari pintu, seperti sengaja tak sengaja matanya telah melirik ke arah tombol rahasia di atas dinding tersebut. Dari mana kau bisa tahu kalau benda itu adalah sebuah tombol rahasia tanya Ong It Sin? Gampang sekali alasannya, seandainya di atas dinding tersebut bukan dipasang alat rahasia yang sanggup untuk menjebak kita, mengapa dalam suasana seperti itu, ia tidak menengok ke arah lain? Setelah berhenti sebentar, dia berkata lebih jauh. Ketika rumah makan itu amruk, bukankah kita telah menemukan sebuah ruangan batu yang dalam sekali di dalam tanah? Setelah mendapat keterangan tersebut Ong It Sin pun tak bisa bertanya lagi. Bersamaan itu pula, dia merasa kagum sekali atas ketelitian serta kecerdasan dari Bwe Leng Soat. Sekarang, kita sudah tahu kalau mahluk tua beracun itu mempunyai komplotan di sepanjang jalan yang siap mencelakai kita setiap saat. Kata Bwe Leng Soat lagi pula kera kerja mereka amat licik, bila kita sampai bertindak teledor maka besar kemungkinan kita semua akan terkena oleh jebakannya. Enci Soat, bagaimana pula menurut pendapatmu tanya Bwe Ye Au? Untuk menghindari pelbagai kesulitan yang tidak diinginkan, lebih baik kita menyaru saja. Ong It Sin yang pertama-tama menyatakan persetujuannya lebih dahulu malah sambil menuding ke arah hutan pohon syong di tepi jalan, katanya. Tempat ini paling baik kalau digunakan sebagai tempat untuk menyaru. Seriaya berkata dia lantas masuk lebih dulu ke dalam hutan itu diikuti oleh Bwe Ye Au dan Bwe Leng Soat di belakangnya. Ketika muncul kembali dari dalam hutan, mereka telah berubah menjadi tiga orang sastrawan berusia pertengahan. Malam itu mereka telah tiba di kota Tiangi, waktu itu Senja telah menjelang tiba. Untuk menghindari perhatian orang, Ong It Sin sekalian hanya mencari sebuah rumah makan yang kecil. Meski rumah makan itu kecil, namun hidangannya amat lezat. Sambil mengangkat cawan araknya, Bwe Leng Soat berkata, Bagaimana kalau kita jangan minum lagi setelah menghabiskan cawan yang terakhir ini? Tidak bisa, aku harus menghormati tiga cawan arak lebih dulu kepadamu. Kau jangan berusaha menghindarkan diri. Sementara mereka sedang ribut, dari depan pintu telah berjalan masuk seorang lelaki berkoki panjang. Dia mengenakan sepatu rumput dengan kepalanya mengenakan topi lebar terbuat dari anyaman bambu. Dilihat dari dandanannya itu, dapat diketahui kalau dia adalah seorang jago persilatan yang baru saja melakukan perjalanan jauh. Bwe Yau tidak begitu menaruh perhatian, tapi Ong It Sin dan Bwe Leng Soat menjadi terperanjat sekali. Ternyata kedua orang itu mengenali siapakah lelaki berkoki panjang itu, dia tak lain adalah Sin Heng Tai Poo, Pangeran Berkoki Sakti, Tai Lip. Ong It Sin ingin menyapa, tapi segera dicegah oleh Bwe Leng Soat sambil berbisik. Tunggu sebentar, ada orang datang. Ong It Sin segera mendongakan kepalanya, betul juga, di depan pintu rumah makan itu telah muncul empat orang kakek berbaju merah. Begitu melihat kemunculan keempat orang itu, paras muka Sin Heng Tai Poo Tai Lip segera berubah hebat. Dia bangkit berdiri secara tiba-tiba dan siap meninggalkan tempat itu. Sayang keempat orang kakek berjubah merah itu telah menghadang di depan pintu. Terdengar salah seorang kakek bermata besar berkepala singa dan berambut tautan itu tertawa dingin tiada hentinya, kemudian menegur. Sahabat Tai, secara beruntun kau telah berhasil menghindari kejaran tujuh kelompok jago-jago kami tak malu kalau dirimu mendapat julukan sebagai si kaki sakti. Cuma, bagaimanapun kau berusaha untuk menghindarkan diri, jangan harap bisa meloloskan diri dari pengawasan perkumpulan kami, sekarang apakah kau masih ingin kabur lagi? Sin Heng Tai Poo Tai Lip mendongakan kepalanya dan berkata dengan suara hambar. Aku tak lebih hanya seorang prajurit tak bernama di dalam dunia persilatan, entah ada urusan apa. Perkumpulan kalian mengutus begitu banyak jago lihai untuk menghadang jalan pergi dari aku orang Shri Tai. Benar, hal ini mengherankan sekali pikir Ong It Sin, walaupun Sin Heng Tai Poo memiliki sepasang kaki sakti yang bisa berjalan cepat, namun ilmu silatnya biasa saja. Kenapa pihak itian kau enggan melepaskannya dengan begitu saja? Sementara dia masih termenung, seorang kakek bercodel telah berkata dengan lantang. Kau tak usah berlagak pilon lagi, bukankah kau hendak berangkat ke wilayah Biau untuk menyampaikan kabar kepada Ong It Sin? Begitu ucapan tersebut diutarakan, tiga orang sastrawan berusia pertengahan yang berada di samping mereka menjadi amat terperanjat. Sin Heng Tai Poo Tai Lip pun tidak menyangka kalau musuhnya akan berterus terang kepadanya, hingga ia tak bisa menghindarkan diri lagi setelah tertegun sejenak, katanya kemudian dengan gusar. Sekalipun demikian, mau apa kau? Kakek bercodet itu tertawa dingin tiada hentinya. Tidak apa-apa, kami hanya mendapat perintah dari kantor pusat untuk membekukmu dan mengirimnya ke Bukit Leng Siasan. HMM hanya mengandalkan kalian Ciong Le Sukoei Dengu Sin Heng Tai Poo Dingin. Ciong Le Sukoei dengan cepat Ong It Sin menjadi teringat kembali siapa gerangan keempat orang kakek itu, ternyata mereka adalah pencoleng-pencoleng kejiang. Sudah banyak melakukan kejahatan dan pembunuhan brutal. Sementara ia teringat akan hal itu, kakek bermata besar itu sudah berkata lagi. Kenapa? Memangnya lohu bersaudara masih belum sanggup untuk mengundang dirimu. Sin Heng Tai Poo Tai Lip gusar sekali biji matanya berputar sekejap ke sekeliling tempat itu, dengan cepat ia berhasil menemukan rencana bagus untuk melarikan diri dari situ, dengan suara dalam segera sahutnya. Tentu saja, tentu saja. Di bibir ia berkata demikian, kakinya segera bergeser dengan cepat melompat keluar dari pintu samping rumah itu. Tindakan yang dilakukannya itu boleh dibilang cepat sekali. Sayangnya, meski dia cepat, dua orang di antara Ciong Le Sukoei telah menduga sampai ke situ, dengan cepat mereka melompat ke depan dan menghadang jalan perginya sambil berseru. Sobat Tai, buat apa mesti terburu napsu? Percuma kalau ingin kabur sekarang. Tiba-tiba Sin Heng Tai Poo Tai Lip merasakan datangnya segulung tenaga pukulan yang sangat kuat menerjang dadanya, dengan gugup dia menghindarkan diri ke belakang. Entah dia sudah terdesak hebat atau karena timbul akal cerdiknya, ternyata Tai Lip telah menyembunyikan diri ke belakang ketiga orang sastrawan berusia pertengahan itu. Dengan suara lantang salah seorang dari ketiga orang sastrawan tersebut segera berkata kepada Sin Heng Tai Poo Tai Lip. Aku lihat Kera berbicara musopan santun maju mundur tahu adat, jelas merupakan seorang kuncu sejati, bagaimana kalau duduk sambil minum arak bersama? Sin Heng Tai Poo Tai Lip tahu kalau jalan mundurnya sudah tertutup. Sesudah sangsi sebentar, dia pun duduk dan menerima cawan arak itu. Baiklah ku turuti permintaan Anda katanya. Sekali teguk dia menghabiskan isinya sampai habis kering, lagaknya santai, seakan-akan dia sudah melupakan mara bahaya yang sedang mengancam di depan matanya itu. Agaknya ketiga orang sastrawan berusia pertengahan itu amat menggemari sikapnya itu, dengan cepat mereka memesan sayur dan arak lagi. Dalam pada itu, Ciong Le Suko Ai juga mulai merasa lapar sekali, mereka tak berani bertindak dengan gegabah lagi, akhirnya keempat orang itu pun memesan sayur dan arak. Sebab, pertama Sin Heng Tai Poo tidak bermaksud untuk melarikan diri, kedua ketiga orang sastrasan berusia pertengahan itu pun dia tidak akan mampu melindungi keselamatan lawannya, maka dengan tenang merekap pun turut makan minum. Siapa tahu, ketika selesai bersantap, ketiga orang sastrawan berusia pertengahan itu lantas menitahkan kepada pelayan untuk membuat rekening, setelah itu mereka mengajak Sin Heng Tai Poo Tai Lip untuk melakukan perjalanan bersama. Sudah barang tentu Sin Heng Tai Poo Tai Lip menerima tawaran itu dengan senang hati. Walaupun demikian, dia pun merasa rada khawatir, sebab Ciong Le Sukhoi adalah perampok-perampok yang membunuh orang tanpa berkedip, andai kata ketiga orang sastrawan ini sampai menjadi korban, bagaimana jadinya? Berpikir demikian, ia menjadi sangsi, tapi salah seorang dari sastrawan berusia pertengahan itu segera menarik ujung bajunya sambil berbisik lirih. Sobat, mari kita pergi. Malam ini kita harus berbincang-bincang sampai pagi. Karena tak bisa melepaskan diri dari cengkeraman orang, maka Sin Heng Tai Poo Tai Lip terpaksa harus mengikuti di belakang mereka untuk berjalan keluar dari rumah makan itu. Belum sampai beberapa langkah, tiba-tiba terdengar Ciong Le Sukhoi membentak keras dengan sorot mece bengis. Sahabat Tai, berhenti kau! Walaupun Tai Lip ingin berhenti, namun sepasang kakinya sudah tidak menuruti perkataannya dan melanjutkan langkahnya menuju ke depan sana. Terdengar sastrawan berusia pertengahan itu berkata, Sobat, hubunganmu sungguh luas sekali banyak benar. Orang yang hendak mengajakmu pergi. Cuma, bukankah? Kau telah meluluskan permintaan kami lebih dulu untuk berkunjung ke rumah kami? Maka kau pun tak usah mempedulikan orang lain lagi. Ucapan itu tak bisa disangka lagi merupakan jawaban yang diturunkan kepada orang-orang itu. Tak heran kalau Ciong Le Sukhoi menjadi naik piptam sambil mementak keras mereka menerjang ke depan dengan kecepatan luar biasa. Seorang menggerakkan tangannya untuk mencengkeram tubuh Sin Heng Tai Peo sedangkan seorang yang lain menghajar punggung sastrawan berusia pertengahan. Pada detik yang terakhir itulah, mendadak terjadi suatu peristiwa yang sama sekali di luar dugaan. Si kakek bercodat Im Hu dan si kakek berkepala singasi Siautian bersama-sama mendengus tertahan, bukannya berhasil dengan serangannya, malahan mereka kena digetarkan balik ke belakang dengan darah yang bergolak keras dalam dadanya. Kenyataan ini segera membuat keempat orang siluman itu berdiri termangu-mangu macam orang bodoh. Terutama sekali siluman pertama kakek Kuntilanak Ong Liao dan siluman kedua kakek berusus Dingin Chiang Piahao sebagai penonton, mereka tidak berhasil melihat dengan jelas bagaimana caranya kedua orang rekannya terluka. Dari sini dapat diketahui bahwa kesemuanya ini merupakan hasil karya dari ketiga orang sastrawan berusia pertengahan itu. Sementara si kakek bercodat Im Hu dan si kakek berkepala singasi Siautian telah mengatur napasnya untuk menekan pergolakan darah di dalam dadanya, setelah itu teriaknya keras-keras. Lutua, lo jin, mari kita susul ketiga orang pelajar Rudin itu. Apakah kalian tidak salah melihat? Kata kakek Chiang Piahao. Kami berdua kena dipentahkan oleh sastrawan jangkung itu, masa bisa salah? Belum pernah kami dengar ada manusia macam begitu dalam dunia persilatan, hayo kita kejar, coba lihat manusia macam apakah dirinya itu. Baik. Tanpa banyak berbicara lagi mereka segera berangkat meninggalkan rumah makan itu dengan kecepatan luar biasa. Dalam anggapan mereka, Sin Heng Tai Piahao dan ketiga orang pelajar Rudin itu sudah pasti telah pergi jauh, maka setibanya di depan rumah makan, dengan cepat mereka celingukan ke sana kemari. Mendadak terdengar seorang menegur. Hei, sobat apakah kalian sedang mencari aku? Dengan terkejut keempat orang siluman itu membalikan badannya. Ternyata ketiga orang sastrawan tersebut bersama Sin Heng Tai Po Tai Lip sedang menanti kedatangan mereka di rumah sebelah, bahkan waktu itu mereka sedang memandang ke arahnya dengan sinar matah yang sinis dan penuh rasa hina. Kakek Kuntilanak Ong Liu segera maju ke depan dan sahutnya. Betul, kami memang sedang mencari kalian semua. Seorang sastrawan setengah bayah yang bertubuh kurus kecil segera mendengus. HMM, ada urusan apa mencari kami? Di hadapan orang lebih baik jangan berbohong, katakan siapa nama kalian. Kami bukan anggota persilatan, juga tidak melakukan jual-beli tanpa modal, buat apa mesti bercakap-cakap dengan pentolan penyamun macam kalian itu? Begitu mendengar perkataan tersebut, Chiwong Le Sukhoi segera melototkan matanya bulat-bulat dengan wajah amat gusar. Si kakek bermuka codet imhu paling berangasan orangnya, ditatapnya sastrawan kecil itu lekat-lekat, kemudian bentaknya. Pelajar Rudin, rupanya kau sudah bosan hidup. Memangnya kau berani bertindak semenamena, terhadap kami jengek sastrawan itu sambil tertawa dingin. Kakek bercodet itu segera maju ke depan, teriaknya keras-keras. Kau tak usah berkentut terus di hadapan kami, lihat saja kami akan menjaga kalian di tengah jalan. Dengan cepat dia meloloskan sebilah pisau kemudian menerjang ke depan dan menusuk dada sastrawan setengah umur yang bertubuh ceking dan kecil itu. Lo sam, jangan sembarangan, bisa mengagetkan pihak petugas keamanan, cegah siluman pertama keras-keras. Lo to'a, kau maksudkan jangan memakai senjata tajam seru si kakek bercodet sambil menarik kembali senjatanya. Betul lebih baik kita seorang bereskan seorang, itulah lebih praktis dan bagus. Baru selesai dia berkata, sastrawan yang jangkung itu sudah melotot dengan matanya yang tajam, kemudian ujarnya sambil tertawa dingin. Kalau toh kau merasa begitu yakin dengan kemampuanmu, mengapa tidak terima tantangan kami? Cuma tempat ini kurang cocok untuk dipakai sebagai tempat pertarungan, mari kita berpindah tempat saja. Mimpi pun siluman pertama itu tak mengira kalau tantangannya diterima lawan dengan begitu saja, tanpa terasa ia menjadi tertegun. Wah, jangan-jangan musuhku ini cukup tangguh demikian dia berpikir. Sudah barang tentu mustahil baginya untuk menarik diri lagi, maka katanya sambil tertawa dingin. Kalau begitu kita berjumpa di tanah pekuburan di luar kota sana. Baik, kami akan berangkat selangkah lebih duluan. Ciong Le Sukai tak bisa berbicara apa-apa lagi, maka siluman pertama pun memberi tanda kepada rekan-rekannya seraya berkata, Mari kita berangkat, tidak khawatir mereka bisa kabur ke atas langit. Selesai berkata mereka pun berangkat meninggalkan tempat itu, dalam waktu singkat bayangan tubuh mereka sudah lenyap tak berbekas. Sepeninggal keempat orang siluman itu, Sin Heng Tai Peo Tai Lip segera menjura kepada ketiga orang sastrawan berusia pertengahan itu sambil ujarnya. Aku Tai Lip mengucapkan banyak terima kasih atas pertolongan saudara sekalian sayang aku masih ada urusan. Penting yang harus segera dilaksanakan, lagi pula persoalan itu menyangkut keselamatan dunia persilatan, oleh sebab itu terpaksa aku musti mohon diri lebih dulu. Sin Heng Tai Peo Tai Lip sudah bersiap-siap meninggalkan tempat itu, tapi segera dicegah oleh si sastrawan jangkung. Tai Tai Hiap demikian katanya, tadi ku dengar kau hendak pergi ke wilayah Biau untuk mencari Ong It Sin, apa benar ada kejadian semacam ini? Benar. Aku lihat, kau tak usah pergi lagi kenapa tanya Sin Heng Tai Peo terkejut. Sebab sekarang ia sudah tidak berada di situ lagi, setelah melenyapkan kota ular beracun, mereka telah berangkat meninggalkan tempat tersebut. Oh, kemana aku harus mencari dirinya seru Sin Heng Tai Peo Tai Lip kemudian dengan sedih. Mungkin dia sudah pulang ke daratan Tionggoan, oleh sebab itu Tai Tai Hiap tak usah mencarinya lagi. Tai Tai Hiap timbrung sastrawan ceking itu mendadak, ada urusan penting apakah sehingga kau begitu terburu-buru untuk menemukan dirinya? Sin Heng Tai Peo O ragu sejenak, kemudian katanya berterus terang. Ketua Ki Tian KB Siau Soh telah berhasil melatih Huxi Jit Shingo Heng Sinkeng, dengan mengandalkan kepandainya itu dia telah menyerbu ke kuil Siau Lim Si dan menculik Tian Yan serta Tian Chi Ho O Sio dengan tujuan merajai dunia persilatan, sekarang dia telah mengutus orang untuk menyebar undangan ke pelbagai aliran dan partai dengan perintah untuk melaporkan diri ke markas besarnya di Bukit Long Ciasan pada bulan Toan Yang, kalau tidak, mereka akan dilenyapkan dari muka bumi. Sastrawan jangkung itu segera berkerut kening, serunya, oh oh oh, telah terjadi peristiwa semacam. Pengetahuan, kami benar-benar amat cetek. Sembari berkata dia lantas membawa semua orang menuju ke tanah pekuburan di luar kota. Selain itu masih ada kabar apalagi tanya Sastrawan Ceking itu kemudian. Konon Ayesian Chulian Chi dan Sesiu Haundim juga telah ditangkap dan disekap mereka. Sastrawan jangkung itu tampak terperanjat sekali setelah mendengar perkataan itu dengan cepat dia mencengkeram lengan Sin Heng Tai Pio sambil pekiknya. Sungguhkah perkataanmu itu? Walaupun cengkeraman itu dilakukan dengan sambil lalu, namun kekuatannya hebat sekali, seketika itu juga Sin Heng Tai Pio Tai Lip menjadi kesakitan setengah mati, peluh dingin bercucuran membasai sekujur tubuhnya. Aku, aku, sama sekali, titi, tidak bohong, sahutnya tergagap. To aku, kau tidak khawatir melukai tai-tai hiap Sastrawan Ceking itu segera memperingatkan. Buru-buru Sastrawan jangkung itu mengendorkan tangannya, kemudian bertanya. Sakit tidak? Oh, tidak-tidak. Sementara perbincangan masih berlangsung, mereka sudah tiba di tengah pekuburan di luar kota. Waktu itu dalam amat larat, kentongan ketiga pun sudah menjelang tiba. Ciong Le Sukhoi bagaikan setan gentayangan berdiri seram di bawah sinar rembulan yang redup. Ketika menyaksikan kedatangan musuh-musuhnya, Yasiao Siung Liao Si siluman pertama dari Ciong Le Sukhoi itu segera tertawa seram, kemudian tegurnya. Kalian benar-benar memegang janji sekarang sebutkan dulu siapa nama kalian. Kau khawatir setelah mati metu, tak meram jengek Sastrawan jangkung itu sinis. Omong semelarangan bentak ya, Yasiao Siu dengan gusar, Lohu tak pernah membunuh manusia tak bernama. Jadi kau memaksa aku untuk memberitahukan HMM memangnya Lohu sedang bergurau. Dengan kening berkerut Sastrawan jangkung itu lantas berkata, Boleh saja diberitahukan kepadamu, tapi aku pun mempunyai suatu pantangan. Apa pantanganmu itu? Barang siapa salah mengetahui namaku, maka dia harus mampus dalam keadaan mengerikan. Dengan gramnya Yasiao Siung Liao mendongakan kepalanya dan tertawa seram. Haaah, 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 kau betul-betul amat tekebur, juga besar nyalinya, laporkan namamu soal memati atau tidak, sebentar kau bakal tahu sendiri jawabannya. Tiba-tiba paras muka Sastrawan jangkung itu berubah menjadi dingin seperti es dengan sinar matu yang mengerikan dia berseru dalam-dalam. Aku Siung bernama Itsin, sudah kau dengar jelas? Begitu mendengar nama tersebut, paras muka Ciong Le Suko Ai segera berubah hebat serunya hampir berbareng. Huhuh, tampang macam itu pun mengaku sebagai Giyok Bin Sin Leong, naga sakti berwajah pualam, Ong Itsin. Kali ini giliran Sastrawan jangkung itu menjadi tertegun, pikirnya kemudian. Apakah di dalam dunia persilatan telah muncul kembali seorang jago yang bernama Giyok Bin Sin Leong Ong Itsin? Ketika Ya Siung Siu melihat musuhnya nampak tertegun, dia lantas menganggap lawannya adalah Ong Itsin. Gadungan hatinya semakin lega dengan mata memancarkan sinar tajam katanya kemudian. Sobat, tahukah kau kalau Giyok Bin Sin Leong Ong Itsin adalah ahli waris dari Leng Mong Sin Ceng? Wajahnya tampan sekali. Mendengar perkataan itu, si Sastrawan jangkung itu kembali berpikir. Oh, rupanya yang dinamakan Giyok Bin Sin Leong itu adalah diriku sendiri. Berpikir demikian, dia lantas berkata. Kalau begitu, jelas kami punya nama yang sama, tapi memang tak sedikit orang di dunia ini yang nampaknya. Nama sama, setelah mampus nanti, silahkan kalian ingat baik-baik kalau kalian telah mampus di tangan Ong Itsin. Ciong Le Sukai bertambah gusar, rasa was-was yang semula menyelimuti hati mereka segera lenyap tak berbekas, terutama si kakek bercodet yang memang buas dan kejam. Sedari tadi ia memang sudah berniat untuk membunuh orang. Mendadak dia melompat ke depan kemudian bentaknya, bajingan laknek, kalian memang pantas untuk dibunuh. Serahkan nyawa kalian. Sepasang kepalannya diayunkan ke depan, deruan angin dasyat yang amat kencang segera menggulung ke muka. Tampaknya ia bertekad untuk membunuh musuhnya dalam sekali gebrakan, maka serangan tersebut dilancarkan dengan sepenuh tenaga, bukan saja pukulannya berat, lagi pula buas, ganas dan jitu. Aneh sekali, meski pukulan itu amat dasyat, dalam kenyataannya serangan itu tak berhasil mengenai tubuh lawannya, malah seujung rambut pun tak terjawil olehnya. Puluhan gebrakan kemudian, serangan dari si kakek bercodet itu makin lama semakin lemah. Akhirnya, dia membentak keras, golok yang terselip di pinggangnya segera dicabut keluar. Si kakek bercodet ini sesungguhnya memang merupakan seorang jago golok yang amat lihai, dia memiliki serangkaian ilmu golok yang hebatnya bukan kepalang. Selama ini, belum pernah ada seorang jago persilatampun yang sanggup menahan 20 juru serangannya, itulah sebabnya dia menjadi latah, angkuh dan memandang remeh kepada orang lain. Sayang keadaan yang dihadapinya hari ini berbeda, sekalipun begitu turun tangan ia telah mengulurkan kepandayan andalannya toh hasilnya tetap nihil. Masih untung musuhnya masih sungkan kepadanya, kalau tidak, akibatnya benar-benar sukar dibayangkan dengan kata-kata. Makin bertarung si kakek bercodet itu semakin ketakutan, butiran keringat jatuh percucuran membasai tubuhnya, sekarang dia baru sadar kalau musuhnya terlampau tangguh. Dalam sekejap mata puluhan gebrakan kembali sudah lewat. Lama-kelamaan Ong It Sin Bosan sendiri menghadapi musuhnya yang garang itu dengan sebuah pukulan yang sangat aneh, dia hajar dada kakek bercodet itu. Belum sempat menjerit kesakitan, gembong iblis itu sudah mencelat ke belakang dan tewas seketika itu juga. Menyaksikan rekannya tewas, si kakek bermata besar kepala singa itu membentak keras kemudian dengan garangnya menubruk ke depan. Ia bersenjatakan sepasang roda emas Jit Gwat Kim Lun, dengan menciptakan lapisan cahaya emas yang amat tebal, langsung diakurung sekujur tubuh musuhnya. Suatu serangan yang amat bagus, seru Ong It Sin. Tanpa sangsi lagi, telapak tangannya diayunkan ke muka melancarkan sebuah pukulan dasyat. Di tengah hembusan angin puyuh yang menderu-deru, roda emas Jit Gwat Kim Lun itu segera terlepas dari cekalan dan mencelat ke udara. Keadaan dari kakek kepala singa ini lebih mengenaskan lagi, satu gebrakan belum dilewatkan dia sudah menjerit ngeri sambil muntah darah segar tubuhnya mencelat ke belakang dan tewas seketika itu juga. Dengan terjadinya peristiwa ini, Ya Siao Siu dan Leng Chong Siu menjadi keder dan pecah nyalinya. Ya Siao Siu Ong Liu telah bersiap-siap maju ke depan untuk beradu jiwa, tapi segera dicegah oleh si kakek berusus dingin Chiang Piya H.O.O. Lutua, jangan tak tahu diri nasihatnya, sekalipun ilmu silatmu lebih hebat daripada Losam dan Losu, tapi sampai di mana kau bisa menolong keadaan ini? Lantas bagaimana menurut pendapatmu? Tanya Ya Siao Siu dengan wajah amat sedih. Sudah lumrah bila menderita kalah di suatu medan perang, apalagi yang bisa kita lakukan sekarang? Lebih baik tunggu saja keputusan musuh terhadap nasib kita. Logi, mengapa kau dapat mengucapkan kata-kata yang tidak tahu malu sama sekali itu? Sebagai seorang lelaki sejati, harus bisa melihat keadaan, sekalipun kau tidak setuju Lutua, aku pun tak bisa berbuat banyak. Agaknya Ya Siao Siu juga tahu kalau keadaan yang dihadapinya sekarang amat tidak menguntungkan posisinya, bila dia berani bertindak gegabah maka bisa jadi akan berakibat lenyapnya Chiang Le Su Khoai dari permukaan bumi. Akhirnya setelah mempertimbangkannya beberapa waktu, dia merasa ucapan dari Logi memang ada benarnya. Juga, maka dia pun lantas menundukkan kepalanya dan tidak berbicara lagi. Sesungguhnya Ong Nitsin sendiri pun sama sekali tidak berniat untuk melakukan pembasmian terhadap lawannya, melihat pihak musuh sudah tidak melancarkan serangan lagi, dia pun lantas berkata. Semua akibat ini merupakan hasil perbuatan dari kalian sendiri, jangan salahkan kalau aku orang Siong bertindak keji. Untung saja kalian masih tahu diri, asal kalian tidak menyerang lagi, aku pun bersedia untuk mengampuni jiwa kalian berdua. Terima kasih banyak ucap si kakek berusus dingin Chiang Pia Ho, selama bukit nan hijau, air tetap mengalir, budi kebaikanmu ini suatu ketika pasti akan ku bayar. Sehabis berkata, dia lantas membalikan badan dan siap berlalu dari situ. Baru saja mereka menggerakkan tubuhnya, seorang sastrawan bertubuh ceking telah membentak keras. Tunggu sebentar. Serentak ya siow siu dan lengcong siu berseru bersama, apakah ucapan dari ong tai hiap tidak berlaku setiap perkataan dari to aku kami selalu dipegang. Dengan teguh, siapa bilang kalau tidak berlaku? Lantas apa mau musru ya siow siu cepat? Apa yang dikatakan to aku ku barusan? Komadia bilang, bersedia mengampuni dua lembar nyawa kami, apakah perkataan ini keliru? Kata-kata itu mah tidak keliru, cuma kami toh tidak berjanji untuk tidak memunahkan ilmu silat kalian. Mendengar ucapan tersebut, terbungkamlah kedua orang siluman itu, sekujur badan mereka pun mulai gemetar keras. Menyaksikan mimik wajah mereka yang mengenaskan, ongitsin menjadi tak tega, katanya cepat. Soat, te, sudahlah, biarkan mereka tinggalkan tempat ini dengan membawa serta ilmu silatnya. Engkoh sin, kalau mereka dibiarkan pergi dengan begitu saja, maka jejak kita sudah pasti tak akan bisa dipertahankan lagi. Bagaimana menurut pendapatmu? Punahkan ilmu silatnya kemudian menotok jalan darah bisunya, setelah itu serahkan kepada tai-tai hiap agar dilepaskan setibanya di bukit Soat Hang San. Ah ah ah, ucapan adik Soat memang tepat sekali. Ternyata sastrawan bertubuh ceking itu adalah penyaruan dari BWE Leng Soat. Dengan demikian, Sin Heng Tai Peook pun segera menyadari apa gerangan yang telah terjadi. Ketika Yasiao Siu dan Leng Chong Siu menyaksikan keadaan telah berkembang menjadi begini rupa, tahulah mereka bahwa tiada harapan lagi bagi mereka untuk kabur, tanpa terasa kedua orang iblis ini menghela napas panjang. Ong It Sin segera maju ke depan dan memunahkan ilmu silat dari kedua orang ini, bahkan sekalian menotok pula jalan darah bisunya, sambil diserahkan kepada Sin Heng Tai Peook, dia berkata. Maaf, aku mesti merepotkan dirimu. Xiao Heng bersedia melaksanakan tugas ini jawab Sin Heng Tai Peook dengan girang. Bagaimana dengan Cho Ato Ako sekalian mereka masih berada di tempat semula? Baik-baiklah mereka semua tanya Bwe Leng Soat. Tindak tanduk mereka sekarang semakin bertambah hati-hati, karena khawatir terjadi hal-hal yang tak diinginkan, silahkan kalian langsung menuju ke tempat pertemuan saja. Dewasa ini anggota kitian kau makin banyak, dengan mengandalkan kekuatan kita beberapa orang sesungguhnya terlalu minim sekali. Bagaimana kalau kita pulang ke Lam Hei untuk meminta bantuan guruku usul Bwe Leng Soat? Ong It Sin segera menggeleng. Inilah percobaan untuk kita, tak perlu, lagi pula bulan 5 hari Toan yang tinggal 20 hari, waktunya sudah tak sempat lagi buat kita pergi ke tempat jauh. Setelah berhenti sejenak, ujarnya kepada Sin Heng Tai Peo O. Tai To Ako, bawalah kedua orang siluman ini menuju ke Bukit Soat Hang San kemudian berangkat ke kuil Xiao Lim Si untuk bertemu dengan Toan Gi Sian Su. Suruh dia mengadakan perundingan rahasia dengan pelbagai aliran untuk mempersiapkan sesuatu pertarungan masal, tapi berita ini mesti dirahasiakan lebih baik kalau hanya diketahui oleh beberapa orang Chiang Bun Jin-nya saja. Sin Heng Tai Peo O. Tai Lip mengiakan, dia lantas menuju ke kota menyewa kereta dan membawa pergi dua orang siluman tersebut. Sebelum berangkat dia bertanya lagi kepada Ong It Sin, aku masih belum menanyakan nama dari saudara ini. Sambil berkata dia lantas menunjuk ke arah BWI Au. Ong It Sin segera tersenyum. Ah ah ah, aku memang pikun sekali, masa lupa untuk memperkenalkan kalian, dia adalah sumo aiku, sedari kapan Sin Cheng menerima murid perempuan? Tai To Ako, kau salah duga, dia bukan murid guruku? Melainkan muridnya Seng Hang Tiang Lo dari luar perbatasan yang bernama Nona BWI Au, kata pemuda itu tertawa. Oh oh, seharusnya aku bisa menduga ke sana. Dia lantas mencemplak kudanya dan berlalu dari situ. Sedangkan Ong It Sin bertiga pun kembali ke tempat penginapannya untuk beristirahat. Oksot Owo Okso. Sementara itu, markas besar perkumpulan Ki Tian Kau di atas Bukit Long Siasan dekat kota Si Chiu tampak bertambah semarak dan tersohor, terutama sekembalinya kau cu merekabe Siow Soh ke dalam markas besarnya. Hal ini lebih disemarakan lagi dengan berhasil tertangkapnya Si Siu Hutsim, Tian Ya, Tian Chi Hwesho dari Siow Lim Pei dan Aye Sian Chu Lian Chi. Makin lama pengaruh Ki Tian Kau dalam dunia persilatan semakin besar, sedang kawanan Liok Lim dan penjahat gelongan hitam sama-sama takluk dan menggabungkan diri dengan mereka. Sementara murid-murid dari pelbagai perguruan besar di dunia ini, semakin jarang melakukan perjalanan dalam dunia persilatan. Melihat kenyataan tersebut, tampaknya cita-cita B. Siow Soh untuk menguasai seluruh jagad sudah hampir menjadi suatu kenyataan. Tapi B. Siow Soh masih belum tenang, dia masih merisaukan sesuatu hal, terutama kemampuan dari Ong Nitsin dan B. W. Leng Soat dua orang, terutama sekali yang disebut belakangan ini kalau bisa dia ingin mencincang tubuhnya menjadi berkeping-keping. Sedangkan Soal Ong Nitsin, semenjak dia tahu kalau pemuda itu tidak bertampang jelek dan memuakan seperti dulu lagi, bahkan berubah menjadi tampan bagaikan foaan, sehingga orang-orang persilatan memberi julukan Giyok Bin Sin Leong kepadanya hal ini menimbulkan gairah B. Siow Soh untuk berjumpa dengan kekasih lamanya ini. Sekalipun dalam hatinya dia berhasrat demikian, namun tiada seorang manusia pun yang tahu di manakah Ong Nitsin dan B. W. Leng Soat berada saat itu. Ketika menyaksikan Sin Heng Tai P. O. menuju ke barat dengan gerak-gerik yang mencurigakan, dia lantas menduga kalau hal ini ada hubungannya dengan Ong Nitsin. Itulah sebabnya sepanjang jalan B. Siow Soh menitahkan untuk mengadakan penghadangan. Siapa Tau Sin Heng Tai P. O. terlampau lihai, secara beruntun dia telah berhasil melampaui tujuh hadangan dan tiba-tiba lenyap tak berbekas. Kemudian diketahui pula bahwa Chiong Le Suko Ai yang dikirimnya telah kedapatan tewas dua orang lainnya lenyap dengan begitu saja. Maka B. Siow Soh segera menitahkan wakil kau cu ketiga Siow Bin Milek dengan membawa empat orang Toa Guhoat untuk melakukan penyelidikan yang jelas. Tak lama kemudian Tian Tok Tai Ong dan Chiyok Yang Sin Li datang menggabungkan diri, sudah barang tentu hal ini membuat B. Siow Soh kegirangan setengah mati. Setiap dua-tiga hari sekali, B. Siow Soh memerlukan diri untuk berkunjung ke penjara bawah tanah dan membujuk Tian Yan, Tian Chi Hwesio, Seis Yuhut Sim dan Ayesian Chulian Chi sekalian untuk menyerah saja. Siapa tahu keempat orang itu tetap berkeras kepala dan tak mau takluk sampai mati. Dia cukup mengetahui akan pentingnya keempat orang ini bagi umat persilatan, bila dibunuh maka keadaan pasti akan bertambah kacau, bila dibiarkan melarikan diri, mereka pasti akan menjadi musuh bebu yutan yang menakutkan. Yang lebih menakutkan lagi adalah jika keempat orang ini sampai diperalat oleh Hong It Sin. Oleh sebab itu penjaga-penjaga yang ditugaskan untuk menjaga penjara tersebut merupakan jago-jago pilihan yang rata-rata berilmu tinggi. Selain daripada itu, dia pun menunjuk wakil ketua kedua sebagai komandan dari pengawal penjara tersebut. Bahwasannya Seng Moh Chu, wakil ketua kedua dari Kitian Kau bisa terpilih, hal ini pun sudah sewajarnya, sebab bukan cuma ilmu silatnya saja yang sangat lihai, kecerdasan otaknya juga luar biasa sekali. Dengan penjagaan yang demikian ketatnya memang sukar buat keempat orang tawanan itu untuk melarikan diri. Suatu hari, B. Siow Soh melakukan pesiar di sekitar bukit tersebut, untuk menikmati pemandangan alam, yang dimaksudkan sebagai pesiar baginya adalah keluar rumah untuk berburu pemuda tampan. Semenjak mempelajari ilmu Goheng Sin Kang, setiap hari dia membutuhkan sari kelakian seorang pemuda untuk menambah sempurnanya tenaga dalam yang sedang dilatihnya. Itulah sebabnya di kota Si Chiu, seringkali kedapatan pemuda-pemuda tampan yang mendadak lenyap tak berbekas. Hari itu, dia berpesiar lagi dengan menaiki tandu, ketika melewati pintu kota, mendadak ia menyaksikan ada seorang petani muda sedang mencangkul tanah di tengah sawah. Petani itu berwajah tampan, berotot kekar dan amat menawan hati, bergetar perasaan B. Siow Soh menyaksikan ketampanan pemuda itu, segera bentaknya. Hentikan tandu. Tandu berhenti, Ang Hun La Set Hoa Long Jin segera maju ke depan sambil bertanya. Kau Cu ada urusan apa? B. Siow Soh mengerling sekejap ke arah petani muda di tengah sawah itu, lalu perintahnya. Tangkap dia. Ang Hun La Set Hoa Long Jin mengiakan, dia segera melompat ke tengah sawah dan menggapai ke arah petani itu sambil berseru. Hei, Toh Ako, cepat kemari, Nio Nio ingin menyatakan sesuatu kepadamu. Nio Nio kalian berada di mana? Sambil berkata petani itu membersihkan lumpur dari kakinya dan berjalan mendekat. Ang Hun La Set Hoa Long Jin segera menuding ke arah tandu kecil itu seraya menyaut. Itu dia, bukankah dia berada di sini? Cepat ikuti aku sambil berkata di alantes berjalan lebih dahulu ke depan. Tak selang berapa saat kemudian, pemuda itu pun sudah tiba di depan tandu tersebut. Baru saja dia ingin menyaksikan sesuatu tahu-tahu Besyaw Soh sudah mengebaskan tangannya dan menotok jalan darah petani muda tadi. Bawa dia pulang ke markas perintahnya. Gadis berbaju merah yang ada di belakangnya segera mengiakan, dengan cepat dia menyambar tubuh petani itu dan dibawa kabur. Dalam waktu singkat, rombongan tersebut sudah lenyap dari pandangan mata. Sepeninggal rombongan tersebut, dari balik semak tak belukar kedengaran seorang gadis sedang berkata. Coa to'ako, dugaanmu memang hebat. Cuma, adik so'at, cuma kenapa tanya lelaki si Coa itu, apakah kau takutong lote berubah pikiran? Tak usah memikirkan yang bukan-bukan. HMM, aku sih tidak khawatir, cuma aku khawatir dengan keselamatannya, setelah berada di dalam sarang iblis, mungkinkah dia akan mengalami sesuatu yang sama sekali di luar dugaan? Onlote adalah seorang pemuda bernyali besar dan berotak cerdas, ilmu silatnya juga sangat lihai, mana? Mungkin dia akan menjumpai mara bahaya? Lebih baik kita pulang ke rumah saja sambil menantikan kabar baik darinya. Tak lama kemudian, kedua sosok bayangan manusia itu pun lenyap dari tempat itu. Tempat ini adalah sebuah kamar tidur yang amat megah dan mewah sekali. Di atas pembaringan berbaringlah seorang pemuda tampan, di atas lain adalah seng petani muda yang kena dibekuk siang tadi. Sementara itu, di samping pembaringan berdiri seorang dayang berbaju putih. Waktu itu seng dayang sedang mengawasi wajah petani muda di atas ranjang itu dengan termangu-mangu, kemudian dia pun menghela nafas lirih. Di balik helaan nafasnya itu, penuh mengandung rasa kasihan dan sayang. Sebab dia pernah menyaksikan banyak sekali pemuda tampan yang tertidur nyenyak pada malam itu, tapi keesokan harinya sudah tak sanggup berdiri lagi. Tentu saja petani muda ini pun tak akan terhindar pula dari keadaan tersebut. Diam-diam dayang berbaju merah itu berpikir. Kau cu kami begitu cabul dan jalang, selain membunuh orang, suka sekali melalap lelaki muda, dia bukan manusia yang baik suatu hari sudah pasti akan kena batunya, tapi sampai waktu itu, mungkin aku sendiri pun harus mengorbankan pula selembar jiwaku. Berpikir sampai di sini, dia semakin sedih. Jangan dilihat dayang berbaju merah itu adalah dayangnya Ang Hun Laset Hoa Long Jane dalam kenyataannya dia pun seorang anak gadis yang masih suci bersih, tapi berhubung dipilih oleh Ang Hun Laset, maka terpaksa dia harus menjadi dayangnya. Tidak sedikit peristiwa cabul yang disaksikan olehnya dia benar-benar merasa benci dan muak sekali dengan kejadian-kejadian semacam itu. Tapi dia tak mampu menghalanginya, ia pernah mencoba untuk melarikan diri, tapi ia takut ditangkap dan menderita karena siksaan. Itulah sebabnya selama inipun dia hidup dalam dunia yang serba gelap dan penuh kemaksiatan ini. Sementara dayang itu sedang melamun, mendadak pemuda di atas ranjang itu membuka matanya, lalu bertanya dengan suara tercengang. Nona, sekarang aku berada di mana? Benarkah kau tidak tahu tanya si dayang? Tentu saja. Akanku beritahukan kepadamu, tapi kau tak boleh melarikan diri dari sini. Kalau memang begitu, aku lebih-lebih ingin tahu. Dayang berbaju merah itu menggerakkan bibirnya seperti hendak mengucapkan sesuatu, tapi sejenak kemudian dia menggelengkan kepalanya berulang kali sambil katanya. Tak ada gunanya ku beritahukan hal ini kepadamu, sebab hal mana hanya akan merugikan dirimu saja, aku rasa lebih baik tak usah ku katakan kepadamu saja. Mendengar perkataan itu, tergerak juga perasaan petani muda itu, segera pikirnya. Orang bilang, setiap sepuluh jengkal tanah, pasti ada rumput yang bersemi, tak kusangka kalau di dalam sarang iblis seperti ini, masih terdapat seorang nona yang baik hati. Terima kasih telah menonton!